Musim panen jagung disambut antusias oleh para petani di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti yang dilakukan para petani di desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada selasa pagi. Mereka antusias lantaran harga jual jagung yang sebelumnya anjlok kini berangsur stabil. Harga jual jagung yang sebelumnya anjlok di kisaran harga Rp4.300 sampai Rp4.500 per kilogram, kini berangsur naik menjadi Rp5.300 per kilogramnya. Naiknya harga jagung terjadi secara bertahap sejak bulan September 2021 kemarin. Kembali stabilnya harga jual jagung di pasaran membuat para petani jagung setempat puas dan bisa bernafas lega. Para petani jagung yang sebelumnya terancam merugi kini bisa merauk untung meski tidak banyak. Pasalnya hasil panen jagung mengalami penurunan akibat serangan hama ulat dan tikus. Lahan seluas 300 meter persegi yang biasanya bisa panen 20 karung, kini hanya bisa panen 15 karung saja. Jagung. Harga jagung sekarang lagi turun atau naik Pak? Termasuk naik. Kira-kira berapa sekarang Pak? Sekarang Rp5.200.000. Rp5.200.000. Harapannya gimana Pak untuk sekarang harga yang naik ini Pak? Kalau harganya begini ya, orang tani ya puas. Biasanya harganya berapa Pak dulu-dulu ini? Yang dulu hanya Rp4.300, Rp4.500. Kendalanya biasanya apa Pak kalau penanaman jagung ini selama penanam kemarin? Ya, kendalanya itu banyak masuk. Kadang-kadang ya ada diserang mulat, telang tikus, itu kendala. Meski demikian, para petani tetap puas dan bersyukur atas hasil panen ini, mengingat sebelumnya harga jual jagung di pasaran yang anjlok. Husni Mubarak, JTV, Tuban